Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Inilah yang terjadi Selepas saja Selepas saja Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Aku bubarkan parlimen Tiba-tiba berlaku ini kepada muka saya Entah hitam-hitam semua jadi Tidak, sebenarnya anak saya Buat treatment muka saya tadi Tak ada kena-mengena dengan PRU ke apakah, tapi inilah Belum pun PRU punya tarik diumumkan Bila penamaan calon apa semua belum diumumkan pun Sudah ada berita mengembirakan untuk UMNO BN Belum pun Belum pun apa-apa diumumkan Sudah menangkah? Tahniah lah Tahniah kepada UMNO lah UMNO BN yang belum pun Belum pun pilihan raya Belum pun bertanding Zahid Amidi sudah menang Tapi Dia menang apa sebenarnya? Menang Menang apa? Menang tiba-tiba Pembenci Pembenci kepada mereka Tiba-tiba membuat kenyataan yang menang Paling menang Legend Sampai UMNO menang lah Okay So, apa sebenarnya? Tiba-tiba Tun Mahathir meramalkan UMNO akan menang PRU 15 Rupanya Ramalan Tun M UMNO Ramalan Tun M UMNO akan menang PRU 15 Bukan satu yang mengejutkan Ramai orang kata kepada saya Sebenarnya memang betul UMNO BN boleh menang Dan sebenarnya tidak mengejutkan semua itu berlaku Kerana memang mereka kata Ini bukan saya kata Mereka kata Memang tujuan Mahathir untuk kalahkan UMNO BN pada PRU 14 yang lalu Kata mereka hanya satu Iaitu memastikan Najib Razak dan Rosmah Masur Masuk penjara Kerana rasuah mereka Kerana pecah amanah Dan kerana penyelewengan kuasa dan sebagainya Jadi selepas itu Mungkinkah Mahathir punya tujuan tak ada lagi Tujuan dia tak ada lagi Untuk dia memastikan siapa-siapa masuk penjara Zaidah Midi Mahathir Tak keras sangat kepada dia Untuk pastikan dia masuk penjara ke apakah Jadi Mahathir meramalkan UMNO BN boleh menang Tapi Harus diingat bahawa Pengerusi Pengerusi GTA itu Dan juga Pengerusi Pengerusi untuk parti Parti Pejuang Tanah Air Tunduk Dr. Mahathir Muhammad itu Harus diingat bahawa dia juga Sebenarnya adalah musuh Bagi pilihan raya yang akan datang Untuk parti UMNO ini Ramalan pengerusi parti Pejuang Tanah Air Pejuang Tunduk Dr. Mahathir Muhammad bahawa UMNO akan menang dalam pilihan raya umum ke-15 PRU 15 Bukanlah satu yang mengejutkan Kerana semua pihak kawan maupun lawan Sememangnya boleh menjangkakan sedemikian Itulah saya kata Belumpun bertanding sudah menang Zaidah Midi Apa tidaknya bukan senang untuk Mahathir mengaku perkara-perkara pelik macam ini Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaidah Midi berkata Disebabkan itu Bukan perkara baru lawan UMNO membantah keras PRU diadakan Malah sejak parti itu meminta ia diadakan Selepas proklamasi darurat tahun lalu Dr. Mahathir perlu tahu majoriti orang Melayu Kembali kepada UMNO Kerana telah sedar atas kesilapan Yang sebagian mereka lakukan pada PRU 14 yang lalu Katanya Mereka tidak mahu kesilapan lalu berulang Gara-gara terpedaya dengan pembohongan Hasutan Fitnah dan janji-janji manis manifesto Bukan kitab suci Katanya Mereka telah menyaksikan kerosakan Bukan saja ekonomi Malah kehormatan hidup masyarakat berbilang bangsa di Malaysia Akibat kesilapan itu Katanya Menerusi hantaran di Facebook pada Ahad Beliau berkata demikian Mengulas laporan bahawa Dr. Mahathir yakin UMNO akan menang pada PRU 15 Walaupun parti itu akan berdepan dengan krisis dalaman So Itulah Saya pun Rasa UMNO ada peluang untuk menang Begitu juga dengan kawan-kawan yang lain Mereka pun merasa UMNO akan menang Tetapi Kami semua berkata Mereka bukan boleh menang dengan Majority 2 per 3 lah Dan mungkin juga mereka terpaksa pula Untuk bergabung dengan parti lain Supaya dapat mencapai sekurang-kurangnya Majority muda Jadi apa pendapat kamu adakah UMNO boleh menang? Jadi Kalau kamu tanya Saya sokong parti mana? Ramai orang tanya saya bah Kau sokong parti mana? Sekali lagi Saya sokong parti istri Parti cap istri Sebab kenapa? Kami sama-sama Dia sokong parti cap lelaki Saya sokong parti cap istri Jadi kami sama-sama lah Denyut nadi suara rakyat Terus bergembang di channel ini Tahniah diucapkan Kepada Mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Yang telah berjaya Mendapat perkenan Daripada Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agung Untuk Membubarkan Parlimen seterusnya Untuk memberikan laluan kepada PRU15 Dilaksanakan Kita jumpa lagi Bye-bye Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat Bergembang di channel ini Ini bukan malu Pasal Pak Agung Bagi PRU15 Bukan lah Tapi ini anak saya punya kerja Anak saya punya kerja Dia kasih treatment muka Hihi Ada tadi orang whatsapp Malu lah Itu mau tunjuk muka Malu apanya Ini dah kena-mengena Saya dengan politik-politik ini Saya tidak dapat gaji Bun dari politik Geh Tapi Entah anak saya sayang-sayangan Dia buatlah Tapi ini Mokong sini Rupa-rupanya disebalik Disebalik daripada Keputusan Yang dipersetujui oleh Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agung Untuk pembubaran Parlimen Rupanya terselit Satu rahsia Yang Ramai orang tidak tahu Ramai orang tidak tahu Tetapi Sudahpun diketahui Rupa-rupanya Rahsia itu Yang menyebabkan Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agung Setuju Berkenaan untuk Pembubaran Jadi Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Aduh Makin gatal Sudah keras Rupa-rupanya Rupa-rupanya Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agung Sebenarnya Menzahirkan Rasa kecewa Terasa amat kecewa Dengan Perkembangan Politik Semasa Dan Baginda Tidak mempunyai Pilihan Selain Memperkenankan Permintaan Yang amat berhormat Perdana Menteri Bagi Memulangkan Kembali mandat Kepada rakyat Untuk memilih Kerajaan yang stabil Nah Tuan-tuan dan perempuan Yang dihormati sekalian Rupa-rupanya Ini yang terjadi Ini sebenarnya Yang terjadi Iaitu Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agung Kecewa Dengan Politik Malaysia Tidak pernah berubah Orang-orangnya Selalu Saja Buat Buat banyak perkara Hal-hal yang Mengecewakan Agung Just terus Seri Paduka Baginda Menzahirkan harapan Agar Suruhan Jaya Pilihan Raya Menjalankan Pilihan Raya Umum Ke-15 Dalam tempo terdekat Dengan mengambil Kira Monson Tibur Laut Yang diramal Bermula Pertengahan Bulan November Tahun 2022 Saya pun setuju Kalau mau buat Buat cepat-cepat Sebelum banjir Harap-harap Jangan banjirlah Kalau banjir Tolong hantar kami Tempat Kami pergi mengundi Kasih hantar kami Pelampung Jika keselamatan Banyak-banyak Lagilah Seri Paduka Baginda Menegaskan bahawa Negara yang kuku Adalah penting Bagi menjamin Kestabilan Bagi menjamin Kestabilan Dan kemakmuran Ekonomi Yang berterusan Demi Kesejahteraan Negara Dan rakyat Secara keseluruhan Saya Setuju Dengan Titah Daripada Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agung Ini Yaitu Kestabilan Politik Itu penting Harap-harap Selepas ini Ada Majority Besarlah Tapi Tidak Tau BN yakin Sangat Boleh menang Tapi pun Tidak pasti Juga Berapa Boleh menang Boleh Boleh Dapat Majority 2 per 3 Atau Terpaksa Bergabung Lagi Dengan Parti Yang lain Oke Dengan Perikatan Yang lain Apakah Tidak pasti Lagi Harap-harap Kalau BN menang BN menang Besar-besar Alang-alang Kasih 2 per 3 Kalau PH menang Kasih 2 per 3 Alang-alang Supaya Betul-betul Tidak ada lagi Caca Merbah Tidak ada lagi Sekejap-sekejap Tapi yang bagus Sekarang Ada sudah Akta Lompat Parti Tidak ada Sudah Lompat Parti Maci-maci Pace-pace Dalam politik Datu-datu Datin-datin Apakah Dalam politik Kamu tidak boleh Melompat-lompat Sudah Macam Entah Di hutan itu Seri Paduka Baginda Mengajak Rakyat bersama Mendoakan Agar negara Dan rakyat Sentiasa Dirahmati Diberkati Dan Dilindungi Daripada Sebarang Bentuk musibah Khususnya Bencana Banjir Daripada Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin Datuk Pengelola Bijaya Istana Negara Kita Jumpa Lagi Daulat Tuanku Dan Selamat Berjaya Kepada Semua Partai Politik Yang Bertanding Saya Memang Saya Akui Saya Terus Terang Saya Undi Parti Istri Bye Bye